Pemirsa Hasanah, syariat agama melarang kita mengganggu orang sholat, karena sholat harus dilakukan dengan khusyuk. Namun bagaimana jika kasusnya di sebuah masjid, ada sebuah pengajian yang sedang berlangsung, tiba-tiba datang jemaah ingin sholat. Bagaimana jika ketika jemaah sedang sholat, kemudian ada pengajian di dalam masjid itu, apakah suara pengajian yang kencang ini harus dihentikan? Karena mengganggu kekusyukan orang yang tengah sholat. Lalu dalam hal ini siapakah yang harus mengalah? Yang jadi masalah adalah bahwa ketika ada orang sholat kita tidak boleh mengganggu, ini sholat yang mana dulu? Apakah sholat yang memang itu berjemaah, yang utama, yang dipimpin oleh imam rawatib, imam masjid secara resmi? Ataukah ini sholat orang yang datang masbuk belakangan di luar jam-jam sholat yang seharusnya? Kalau sholat yang pertama, sholat yang utama, maka jangan, kan pengajian. Orang sholat sunnah pun juga harus segera dia hentikan sholatnya, dia percepat bagaimana caranya untuk ikut sholat berjemaah. Karena yang namanya sholat berjemaah bersama imam rawatib, imam masjid itu hukumnya wajib. Kalau kita ada di masjid itu, semua aktivitas, maukah itu pengajian atau baca Qur'an, bahkan termasuk misalnya kalau ada acara walimaha dan sebagainya, termasuk orang-orang dagang di luar itu, itu semua wajib untuk ikut sholat berjemaah. Jadi tidak ada istilah mengganggu kehusuan orang sholat. Kenapa? Karena sholatnya sedang dilaksanakan dari sholat yang utama. Dan dengan demikian maka tidak boleh ada aktivitas apapun, termasuk juga sholat jemaah yang lain, maka yang lain itu harus kalah dengan sholat jemaah yang bersama imam. Nah tetapi masalahnya adalah ketika imam dan para jemaah sudah selesai, sudah selesai dari mengerjakan sholat yang fardu itu. Dan kemudian imam dan para jemaah menggelar kajian di masjid itu secara resmi. Jadi tanggung jawabnya ada di tangan imam. Imam menggelar kajian itu, baik dia yang menjadi narasumber atau jadi ustadznya, atau mungkin dia mengundang ustadz yang lain, pokoknya ini sedang diselenggarakan kajian. Resmi sesudah sholat berjemaah. Maka kalau kajian itu sedang berjalan, tiba-tiba ada orang masbuk datang ke masjid. Dia tidak ikut sholat jemaah bersama dengan imam tadi, dia datang terlambat bukan pada waktunya. Dari awal dia ini sudah bermasalah. Kenapa tidak datang di awal? Kenapa datangnya sudah orang selesai sholat? Lalu tiba-tiba dia mau sholat, kemudian dia minta haknya agar pengajian ini dihentikan, agar pengajian ini tidak pakai suara, gara-gara dia sendirian mau sholat di situ, itu namanya pengganggu. Itu namanya pengacau. Dan keliru kalau dia merasa lebih berhak, karena ini masjid, ini tempat sholat. Iya, ini tempat sholat. Tapi ini bukan waktunya sholat, mas. Ini sudah bukan waktunya lagi, karena waktunya sholat tadi sudah selesai. Anda kenapa datang sampai segini? Ini sudah bukan waktunya sholat. Dan kalau Anda maksa juga mau sholat, Anda yang harus mengalah. Jadi di masjid itu sedang dilaksanakan kajian, sedang dilaksanakan baca Quran dan sebagainya. Sesudah sholat fardunya dilaksanakan. Kalau ada orang datang, maka yang datang inilah yang mengalah. Dia harus terima resikonya. Dia sholat di tengah waktu yang bukan waktunya sholat. Waktunya orang sedang kajian. Maka kalau dia tidak mau terganggu, dia binggir. Dia sholat di pojokan belakang sana, atau dia sholat di selasar di teras sana, agar dia tidak merasa terganggu. Yang salah adalah yang datang belakang. Dan dia tidak bisa mengatakan, tapi saya datangnya rame-rame. Yang salah rame-rame semua itu, kenapa datangnya belakangan? Kalau datang belakangan, maka dia akan menerima resikonya. Oleh karena itu, pengajian jalan terus. Baca Quran jalan terus. Karena sholat yang sesungguhnya sudah diselesaikan, sudah dilaksanakan berjamaah. Dan tidak boleh ada yang mengganggu sholat itu. Dan sekarang kita sedang waktunya mengadakan pengajian. Sedang mengadakan tada rusan. Sedang mengadakan baca Quran, tasmi' dan seterusnya. Maka yang datang belakangan, walaupun niatnya mau sholat, walaupun dia bawa rombongan. Tapi mereka harus binggir. Menepi. Jangan kemudian sampai dia mengganggu jamaah yang sedang mengadakan pengajian. Dan juga jangan sampai dirinya terganggu juga dengan pengajian itu. Namanya juga pengajian yang hadir banyak. Harus pakai sound system, biar terdengar. Dan dia tidak bisa protes. Kalau mau protes, ini adalah pengajian yang digelar pada saat waktunya sholat berjamaah. Baru dia boleh protes. Tapi tidak mungkin ada pengajian diselenggarakan pada saat waktunya sedang berjamaah. Ya sholat, sholat dulu di awal. Setelah itu baru ada pengajian. Dan kalau Anda datang terlambat, itu salah Anda. Kalau Anda merasa terganggu, Anda yang harus menerima resikonya. Jadi dalam kasus seperti ini, siapa sebenarnya yang bersalah? Yang bersalah bukan yang sedang mengadakan pengajian. Yang bersalah adalah orang yang tidak ikut sholat berjamaah bersama imam. Lalu datangnya terlambat. Lalu kemudian dia mau sholat. Lalu dia ingin menghentikan pengajian yang ada. Ini yang bersalah. Nah, karena dia bersalah, maka dia tidak boleh mengganggu. Maka dia harus minggir. Dia harus cari tempat yang sekiranya dia tidak mengganggu jamaah. Dan dia juga tidak terganggu oleh adanya jamaah seperti itu. Terima kasih telah menonton!